Halo sahabatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali maneneng channel siwambonek Channel sinifomasi no terkait tentang Persebaya Nah kabar dari Josie Wilkinson karo Cak Adi ya Cak Adi Reva Hal ini disampai no langsung karo kotaji Ngabar no bahwasanya Kedua pemain ini dalam kondisi Sing bener-bener kurang bagus no Dia diragukan lah Diragukan tampil pas pada waktu Tawan Arema Tapi untuk Reva Adi koyonnya ada Ada harapan Merkut DEWS ada perbaikan-perbaikan lah Nah hal ini disampai no karo kotaji DE ngomong seperti ini Kondisi Wilkinson masih sakit Dia belum bisa bergabung dengan tim Kita lihat kondisinya Dua tiga hari ke depan Reva benturan aja Kemarin lututnya Saya sudah suruh latihan siiri Dia bisa jogging juga Jadi tidak ada masalah serius Jadi nilai kata-kataan ku taji Ini jelas ya Koyonnya Reva Koyonnya bisa tampil Awan Arema Sedangkan jujir yang memiliki Mesin Koyonnya 50-50 Koyonnya ya Rasanya ku malah abot Koyonnya tampil Koyon ya Kak dalam kondisi Sing bener-bener prima Ya aku pribadi Ya bener ya Koyon Adi Seti karyam memang bener-bener Stoknya bener-bener terbatas Selain stoknya Tidak ada masalah Ini cadangan Sengku si striker ya Aku tidak bisa melimpah Tapi Adiwi gak usah khawatir Mergol ini tengahnya Adiwi Masih mudah-mudahan Masih mudah-mudahan Berbakat Terus mobilitasi Bener-bener tinggi Tidak ada masalah Wilkinson Tidak main Tak pikir Kutaji gak bakal kesulitan Untuk menemukan Formasi yang tepat Tanggung lawan Aremang Dan Kondisi Kondisi Samsul Terus Maringono Yoga Ini tampil maksimal Tambah Tambah bagus Nah aku pribadi Menilai Linis serangnya AWDW Gak kena Bukan-bukan Kok Sing elek ya Tapi gak kena Diandalan Ini musim Jadi Antaranya Yoga Arif Karo Wilkinson Yaud Munggu Sampai Sampai Pekan ini Kurang maksimal Yoga Munggu Lagi Arif Malah Ngurung Jose Wilkinson Sampai Ngerti AWDW Berharap Kalau Linteng Persibaya Yang Berkembang Semoga Semoga Kedepan Tambah Bagus Aku Berharap Striker Persibaya Menemukan Tipe Permainan Yang Tepak Kangkuda Untuk Kedepannya Ini Jombal Mana Ben Sampai Bantu Persebuah Juara Musim Ini Salam Satunya Liwani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh